Pemirsa bakal calon presiden dari partai Nasdem Anis Rashid Baswedan berkunjung ke Kepupaten Maros dan Pangkep Sulawesi Selatan sebagai penutup rangkaian silaturahmi kebangsaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedatangan Anis mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Sulawesi Selatan dan menjadi kesempatan bagi Anis untuk menjaring aspirasi publik. Pada minggu pagi, ribuan warga memenuhi kawasan alun-alun Citramas di Kecamatan Pangkai, Jene, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan untuk mengikuti kegiatan silaturahmi kebangsaan calon presiden dari partai Nasdem Anis Rashid Baswedan. Selanjutnya Anis juga menghadiri pelantikan pengurus DPD partai Nasdem Pangkep serta melepas acara jalan sehat restorasi. Saat tiba di alun-alun Citramas Pangkep, Anis Baswedan yang didampingi Ketua DPU Partai Nasdem Sulawesi Selatan terus dimasih disambut hangat oleh warga Pangkep dan seluruh anggota DPD Partai Nasdem Pangkep. Pada pidato sambutannya, Anis mengaku bersyukur atas antusiasme warga menyambut kedatangannya bersama rombongan. Anis pun berjanji akan memperbanyak lagi lapangan pekerjaan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok bagi kesejahteraan warga. Mudah-mudahan besok lapangan pekerjaan lebih banyak, harga kebutuhan pokok lebih terjangkau. Insya Allah itu semua kita kerjakan bersama-sama. Sebelumnya dengan didampingi oleh kader partai Nasdem, Anis juga sempat mengunjungi sebuah toko roti dan pusat oleh-oleh di Kabupaten Maros. Sambil menikmati kuliner khas Sulawesi Selatan, kunjungan Anis ini dimaksudkan untuk melihat langsung dan berdialog dengan para pelaku UMKM di wilayah Maros. Anis pun berharap dengan kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Provinsi Sulawesi Selatan bisa menjadi penguat pesan untuk membuat sebuah perubahan dan kemajuan.